125 manfaat dan khasiat Surat Al-Waqiyah untuk rejeki, jodoh, dunia serta akhirat. Surat Al-Waqiyah atau Surah Al-Waqiyah merupakan surat ke-56 yang berada pada Juz ke-27 dalam Al-Quran. Surat Al-Waqiyah ini mempunyai 96 ayat. Arti dari surat ini adalah kiamat. Surat Al-Waqiyah menceritakan tentang bagaimana yang akan terjadi di hari kiamat. Juga balasan yang yang baik untuk orang mukmin, serta azab untuk orang kafir dan durhaka. Banyak sekali manfaat Surat Al-Waqiyah yang bisa Anda dapatkan dari berbagai aspek. Mulai dari rejeki, jodoh, dunia dan akhirat. Al-Quran adalah kitab suci yang setiap ayatnya mempunyai arti serta kandungan yang bermanfaat untuk petunjuk kehidupan. Al-Quran sudah tidak diragukan lagi keberadaan dan kesuciannya karena mempunyai predikat sebagai sumber hukum dan juga asisifah yang memiliki arti sebagai penyambuh. Salah satu surat dalam Al-Quran yang menarik untuk dikaji adalah Surat Al-Waqiyah. Manfaat Surat Al-Waqiyah untuk Rejeki 1. Melancarkan Segala Hajat dan Rejeki Manfaat Surat Al-Waqiyah untuk melancarkan segala rejeki dan hajat yang akan diterima oleh kaum mukmin. Hal ini telah dijelaskan dalam Hazinatul Asrur Kubru yang berisikan tentang seseorang yang rajin membaca surat ini pada waktu pagi, sore ataupun malam. 2. Dijauhkan Dari Kemiskinan Membaca Surat Al-Waqiyah setiap hari dengan rutin, dapat menambah pahala dan kebaikan yang berlimpah. Keutamaan membaca Surat Al-Waqiyah adalah mendapat berkah dari Allah SWT, serta dijauhkan dari kemiskinan untuk selama-lamanya. 3. Memperoleh Limpahan Kekayaan Surat ini mampu menjaga setiap mukmin dari segala mara bahaya. Al-Waqiyah pun akan memberikan limpahan kekayaan bila dibaca sebanyak 14 seks setelah sholat asar. Bacalah surat ini sebanyak dan sesering mungkin untuk mendapatkan balasan yang baik dari Allah. 4. Menjadikan Pembacanya Sebagai Hartawan Yang Dermawan Tidak ada aturan kaku yang menerangkan hukum untuk membaca surat ini. Keutamaan yang tersebunyi yang dimiliki oleh surat ini adalah membacanya ketika bada subuh. Maka balasan yang akan didapat adalah dijadikannya ia sebagai hartawan yang dermawan. 5. Mendapatkan Rejeki Yang Melimpah Rejeki bisa datang dari mana saja, oleh sebab itu Anda harus optimis terhadap takdir tentang rejeki. Allah akan memberikan balasan dengan melimpahkan rejeki kepada orang yang selalu membaca surat Al-Waqiyah. Waqiyah setiap hari sebanyak 25x. Baca surat ini setelah menunaikan sholat 5 waktu. Manfaat surat Al-Waqiyah untuk rejeki lainnya 6. Diberi kelancaran dalam usahanya 7. Mendapat ganjaran berupa rejeki yang melimpah 8. Dijauhkan dari bangkrut dalam berusaha 9. Dimudahkan dalam urusan hutang piutang 10. Mendapatkan keberkahan dalam setiap rejekinya 11. Sebagai pelindung harta benda 12. Terbebas dari penipuan 13. Dijauhkan dari pengaruh riba 14. Doa tentang rejeki akan lebih sering diijabah 15. Memperlancar usaha baru 16. Dapat memperoleh rumah dengan mudah 17. Terhindar dari fitnah dalam perekonomian 18. Dijauhkan dari kemiskinan 19. Tidak akan pernah bangkrut 20. Terbebas dari lilitan hutang 21. Diberikan kemudahan dalam mendapat laba usaha 22. Diberi petunjuk dalam mendapatkan usaha 23. Diberi petunjuk dalam membuka usaha baru 24. Dimudahkan urusan rejekinya 25. Mendapat karunia dalam hal materi 26. Mendapat barokah dalam setiap rejekinya 27. Diberi kekuatan untuk mendapat rejeki 28. Mendapat kesempatan untuk bekerja 29. Usahanya tidak sia-sia 30. Dijauhkan dari penipuan dan kehilangan Manfaat surat al-wakiyah untuk jodoh 29. Mendapatkan petunjuk tentang jodoh 30. Cara untuk dilancarkan mendapatkan jodoh adalah dengan berusaha 30. Berdoa dan tetap percaya kepada takdir yang diberikan oleh Allah 31. Surat al-wakiyah mempunyai keutamaan yang istimewa 31. Jika ada orang yang membacanya setiap sholat subuh 31. Petunjuk tentang jodoh adalah ganjarannya 32. Dimudahkan dan segera dipertemukan dengan jodoh 32. Tidak perlu resah dalam masa penantian menunggu jodoh 33. Pasangan Anda bisa hadir dengan pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala 34. Allah akan memberikan balasan dengan memudahkan jalan bertemu jodoh kepada orang yang menghafal 34. Surat al-wakiyah satu hari minimal satu ayat 35. Mengurangi rasa bimbang dalam memilih pasangan 36. Rasa bimbang memilih pasangan biasanya hadir ketika hati sudah terjebak dalam pilihan 35. Segera lakukan sholat istihoroh untuk mendapatkan keputusan yang terbaik 36. Serta tidak lupa untuk membaca surat al-wakiyah setelah melakukan sholat istihoroh 36. Tidak mendatangkan keraguan 37. Keraguan untuk memilih jodoh akan datang karena mungkin Anda tidak melibatkan Allah dalam keputusan 38. Ini 39. Bacalah surat al-wakiyah setiap pagi untuk memberikan ketenangan setelah membaca al-ma surat 39. Kemudian berdoa kepada Allah untuk menghilangkan keraguan di hati 39. Mendapat jodoh dengan lancar 40. Luka liku mendapatkan jodoh pasti akan ditemukan oleh setiap orang 40. Masa pencarian jodoh tentunya tidak selamanya mulus 41. Karena mungkin Anda lupa untuk berdoa kepada Allah dengan husu 41. Libatkanlah Allah dalam setiap rintangan yang Anda temukan 42. Termasuk dalam mendapat jodoh dengan membaca surat al-wakiyah 42. Manfaat surat al-wakiyah untuk jodoh lainnya 43. Diberikan jodoh yang baik 44. Dimudahkan proses pencarian jodohnya 45. Mendapat jodoh yang dapat memberikan keturunan yang baik 45. Dijauhkan dari kegagalan berjodoh 45. Diberi petunjuk tentang jodoh 46. Dijauhkan dari fitnah zinah 47. Dijauhkan dari sifat ragu 48. Mendapat keteguhan hati 49. Dilancarkan rejekinya 50. Diberi kesehatan 51. Diberi kemudahan 52. Dijauhkan dari pilihan yang merugi 53. Mendapat kesempatan baru 54. Dijauhkan dari galau 55. Dijauhkan dari perasaan resah 16. Dijauhkan dari sakit hati 17. Diberi kemudahan dalam berjodoh 18. Diberi pilihan jodoh yang baik 19. Mendapat calon jodoh yang baik rupanya 20. Mendapat calon jodoh yang baik agamanya 21. Mendapat calon jodoh yang baik ahlaknya 22. Mendapat calon jodoh yang cukup rejekinya 23. Terbebas dari rasa kebencian 24. Mendatangkan keikhlasan 25. Mendatang ke pasrahan 26. Dilancarkan pertemuannya 27. Menghilangkan rasa gugupnya 28. Diberi kemudahan untuk berjodoh 29. Mendapat calon yang baik hatinya 30. Terjauh dari calon yang tidak baik 30. Manfaat surat al-wakiyah untuk dunia 31. Dijauhkan dari sifat lalai 31. Lalai adalah sifat lahiriah manusia 32. Dan termasuk ke dalam golongan sifat tidak baik 32. Lalai akan membuat manusia merugi baik 33. Dari waktu maupun tenaga 33. Mengamalkan surat al-wakiyah dapat 34. Menghilangkan sifat lalai 34. Serta dijauhkan sejauh-jauhnya 35. Hal ini direwayatkan oleh Ubay bin Ka'ab tentang keutamaan 35. Mengamalkan surat al-wakiyah 36. Mendapatkan kehidupan yang tentram dan nyaman 37. Membaca al-Quran dapat menenapkan hati 38. Pabila dengan penuh kenyakinan juga keikhlasan 38. Surat-surat di dalam al-Quran 39. Mempunyai kandungan dan manfaat 39. Masing-masing untuk siapapun yang 39. Membacanya dengan ikhlas 40. Salah satunya dengan membaca surat al-wakiyah 40. Ganjarannya membaca surat tersebut adalah terbebas dari penyakit hati 39. Dijauhkan dari kefakiran 39. Bersumber dari pernyataan Abdullah bin Masuti 40. Tentang sabda rasul yang menyatakan 40. Barang siapa yang 40. Membaca surat al-wakiyah 40. Ia tidak akan tertimpa kefakiran 40. Selamanya 40. Tafsid nur at-saka lain 5 per 203 40. Hal ini membuktikan bahwa surat al-wakiyah 40. Mengandung ganjaran yang baik di kehidupan dunia 40. Untuk siapapun yang rajin membacanya 41. Diringankan sakitnya 42. Sakit adalah bukti ujian dari Allah 42. Untuk menaikkan tingkatan level iman seseorang 43. Sehingga menjadi sebuah ujian 43. Ujian ini akan menguji kesabaran seseorang 44. Apakah akan sabar atau malah menjauh dari Allah 44. Dekatkanlah diri kepada Allah 45. Bila dilanda sakit dengan membaca surat al-wakiyah 45. Ketenangan 45. Sehingga sakit akan terasa ringan 45. Mendapatkan sepuluh pahala 46. Siapapun yang sering membaca al-wakiyah 46. Pada waktu yang tidak ditentukan 47. Maka orang itu akan mendapat pahala 47. Sesuai dengan hadis rasulah yang telah diriwayatkan 47. Semakin sering membaca surat al-wakiyah 48. Maka akan semakin banyak ganjaran pahala 49. Yang didapat oleh 49. Orang tersebut 49. Manfaat surat al-wakiyah 50. Untuk dunia lainnya 60. Mendapat kelancaran 70. Mendapat kesehatan 80. Diberi ketenangan 90. Diberi ketenteraman 90. Dijauhkan dari keresahan 91. Dijauhkan dari rasa malas 92. Dilindungi dari godaan setan 93. Dapat mengontrol hawa nafsu 94. Terbebas dari sikap keji 15. Dihindari dari fitnah dunia 16. Menumbuhkan sikap kona'ah 17. Dipermudah ibadahnya 18. Dilancarkan rejakinya 19. Diberi ganjaran pahala 10x lipat 20. Mendapat karunia dari Allah 21. Meningkatkan keimanan 22. Meningkatkan ketauhidan 23. Meningkatkan ketakwaan 24. Memberikan rasa syukur 25. Diberi kekuatan 26. Diangkat penyakitnya 27. Diberi keturunan dengan mudah 28. Dimudahkan ujannya 29. Diberikan kekuatan 30. Dijauhkan dari sifat dengki Manfaat surat al-wakiyah untuk akhirat 1. Dimudahkan jalannya menuju surga Hadis riwayat Imam Bukhari menyebutkan bahwa di dalam surga terdapat pohon yang bila mana seseorang Berkendara di bawahnya selama 100 tahun maka dia masih belum habis melewati bayangnya Karena itu bacalah Wazili Mamdu'ud Surat al-wakiyah ayat 30 Tentunya untuk menggapai surga harus diimbangi dengan ibadah soleh lainnya 2. Memudahkan proses sakaratul maut Surat al-wakiyah mampu menolong orang yang sedang mengalami sakaratul maut Bacakan surat al-wakiyah saat berada di sisi orang yang sedang nazak Maka dengan izin Allah, orang itu akan dimudahkan proses sakaratul mautnya 3. Mendapatkan ganjaran kebajikan di hari kiamat Orang yang sering membaca surat al-wakiyah akan dimudahkan untuk melalui hari kiamat Di samping itu, orang itu akan mendapat ganjaran kebajikan berupasafaat pada hari kiamat tersebut 4. Dijauhkan dari siksa api neraka Orang yang sering membaca surat al-wakiyah akan dimudahkan segala urusannya di dunia Pada masa kematiannya ia akan dimudahkan sakaratul mautnya Dan di akhiratnya kelakiyah akan dijauhkan dari siksa api neraka 5. Diringankan dosa-dosanya Dosa-dosa bisa dihapus atas dasar izin Allah Allah akan selalu berkendak baik kepada hambanya yang selalu berbuat kebaikan Surat al-wakiyah akan menjadi saksi untuk meringankan dosa di akhirat kelak Manfaat surat al-wakiyah untuk akhirat lainnya 6. Dijauhkan dari panasnya api neraka 7. Menjadi saksi kebaikan di dunia 8. Menghapus dosa di dunia 9. Dapat mencium wangi surga 10. Dijauhkan dari baun neraka 11. Mendapat amalan yang baik 12. Penolong di sirat al-mustaqim 13. Mendapat pahala berlimpah 14. Mendapat nikmat di surga 15. Mendapat tujuh bidadari 16. Dijauhkan dari siksa kubur 17. Mendapat tempat yang layak di akhirat 18. Dilayani oleh malaikat 19. Kuburan akan diterangkan 20. Dijauhkan dari azab akhirat 21. Dijauhkan dari azab kubur 22. Mendapat balasan kebajikan 23. Terjauh dari siksa api neraka 24. Mendapat ketenangan di akhirat 25. Mendapat ketentraman di surga 26. Tidak akan ditimpakan siksa yang kejam 27. Mempermudah roh keluar dari zasad 28. Didekatkan dengan mati syahid 29. Diberi tempat yang setara dengan para syuhada 30. Dilayani oleh tujuh bidadari 31. Diberikan kenikmatan di akhirat 32. Dianggap kaum nabi Muhammad 33. Diberi kelancaran dalam proses perhitungan amal 34. Menjadi penerang di dalam kuburan 35. Dijauhkan dari gelapnya kuburan 33. Meskipun surat al-wakiyah ini menceritakan 33. Mengenai hari kiamat dan balasan untuk orang mukmin juga 34. Orang kafir 34. Namun 35. Banyak sekali manfaat yang bisa anda dapat dengan mengamalkan atau membacanya secara husyuk 36. Jadi, rajinlah membaca surat ini di waktu senggang atau di malam jumat 36. Inilah 125 manfaat dan khasiat surat al-wakiyah untuk rejeki, jodoh, dunia serta akhirat Subscribe di Berita Kesehatan Tubuh